Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian hari ini kita akan menyemai bawang merah dan disini sudah kita sediakan 2 jenis bawang merah teman-teman sekalian ini bawang merah yang kecil-kecil dan ini saya lihat di dapur juga ada bawang merah yang besar-besar makanya kita coba ambil juga teman-teman sekalian untuk kita coba semai dan pastinya kita akan menanamnya dengan sistem hidroponik atau instalasi hidroponik dan tempat yang akan kita menanam nantinya teman-teman sekalian adalah di sistem DFT atau di flow system dimana pipa instalasi hidroponik ini pipanya agak besar sehingga di dalamnya ada 1 per 4 air yang tergenang makanya dikatakan istilahnya di flow system makanya untuk rock cool yang digunakan itu harus kita sesuaikan dengan tinggi netpot teman-teman sekalian jadi ini adalah netpot ini yang dikatakan netpot teman-teman sekalian disinilah nanti tempat kita menyimpan rock cool dimana tinggi rock cool nya nanti setara atau setinggi dengan netpot ini sehingga pas diatasnya akan bertengker atau disinilah kita akan menanam atau menyemai bawang meranya nah kita coba ukur teman-teman sekalian jadi tinggi atau tingginya rock cool yang kita potong itu sama tingginya dengan netpot nya makanya sepertinya disini makanya hasil potongannya seperti ini teman-teman sekalian ini sudah kita perkirakan sama tingginya dengan rock cool nya cara mengutongnya karena ini bawang merah yang bijinya besar-besar maka ini rock cool nya tinggal kita bagi dua saja ini dipotongnya tidak usah tetap putus ini juga dibagi dua seperti biasa cara memotong rock cool kita pakai rumus bagi dua ini juga dibagi dua ini juga dibagi dua nah setelah itu maka ini akan kita basahi teman-teman sekalian dan untuk mempersingkatnya disini sudah kita sediakan rock cool yang sudah dibasahi teman-teman sekalian dan juga sudah ada sebagian yang tadi kita tanam namun sebelumnya sebelum kita kesini tentu kita butuh memotong memotong bibitnya dulu teman-teman sekalian hampir lupa jadi ini ini bibitnya bibit bawang merahnya itu perlu kita potong ujungnya ujung diatasnya itu supaya mempercepat pertumbuhan pertumbuhan tunas bawang merah jadi ini dipotong teman-teman sekalian ini yang dipotong ujung diatasnya yang runcing-runcing itu dipotong tujuannya agar mempercepat pertumbuhan bawang merahnya ini juga dipotong jadi intinya semuanya yang mau disemai ini teman-teman sekalian itu dipotong dan satu lagi yang besar-besar ini nah setelah dipotong seperti ini teman-teman maka disemai atau diletakkan diatas rokul yang telah dibasahi dan diingat seperti biasa teman-teman sekalian rokul itu harus benar-benar basah karena dikhawatirkan ada penyakit atau ada bakteri di dalam rokul makanya perlu dibasah dibasah atau bahkan tergolong dicuci sampai benar-benar besi dan caranya teman-teman sekalian tinggal colok tekan-tekan colok seperti ini tekan-tekan rokulnya supaya ada sedikit berlubang seperti ini ini juga di tekan-tekan di tengah dicolok-colok supaya ada lubang setelah itu tinggal kita letakkan bawang merahnya teman-teman sekalian seperti ini kita letakkan seperti ini letakkan seperti ini maka selesai begitu pun dengan yang besar-besar ini kita tinggal tekan-tekan di tengah supaya ada lubang ini ditekan-tekan bagai telunjuk saja teman-teman sekalian ini setelah ditekan-tekan tinggal letakkan bawang merahnya letakkan bawang merahnya seperti ini dan selesai teman-teman sekalian setelah ini tinggal kita letakkan di tempat yang berteduh sampai 1, 2, 3 hari dan kita akan pantau tentunya setiap harinya teman-teman sekalian setelah sudah ada tumbuh tunas-tunas nantinya di ujungnya ini di ujung bawang merahnya maka kita akan keluarkan juga untuk terkenal sinar matahari langsung demikianlah teman-teman sekalian cara menyemai bawang merah bukan menyemai menanam langsung bawang merah dengan menggunakan biji dengan media rohkul yang nantinya kita akan tanam dengan sistem hidroponik yaitu sistem DFT atau diplow sistem untuk bagaimana itu diplow sistem teman-teman sekalian bagaimana bentuk istilasinya tentu akan kami tunjukkan dalam video selanjutnya maka terus tonton video-video kami di dalam channel kami Ruris Paham dan juga akan lebih bagus jika teman-teman like dan subscribe channel kami supaya kami tambah semangat bikin video tutorial atau video-video lainnya mengenai hidroponik demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum